Halo guys, ketemu lagi di channel Bagus Gambar Dalam video kali ini, saya akan sharing bagaimana caranya membuat sebuah pipa di aplikasi Autodesk Inventor ya guys Oke, langsung saja bisa pergi ke menu new Kemudian pilih standar MM TRIP Nah, kita bikin sketch dengan cara start 2 dimensi sketch ya Kemudian pilih YZ line, klik Nah, setelah itu disini tertulis right, berarti kita di sebelah kanan ya Saya akan pergi ke menu line, klik ini Kemudian klik ini, keser Ke bawah Ke kiri Ke bawah Ke kiri Ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu Ini buat jalur pipanya guys Berarti pipanya nanti dari kesini Kesini Nanti ke bawah, ke kiri Ke bawah, ke kiri lagi guys Begitu jalur pipanya guys Kemudian langkah selanjutnya Disini ada origin Kita klik Sedangkan di sebelah kirinya ada tanda panah Kanan ya guys, kita klik tanda panahnya ini Kemudian Start 2 dimensi sketch Pilih Pilih Yang ini YZ line Start 2 dimensi sketch lagi Nah, setelah itu Bebas kalian mau membuat pipa bentuk apa? Apakah lingkaran? Atau persegi ya Kalau saya disini Nyontohin yang ini aja Yang lingkaran Saya klik Kemudian bikin disini Diameternya berapa ya Saya nyontohinnya Diameter 4,5 saja Atau 4 saja lah Enter Nah Setelah kayak gini Langkah selanjutnya adalah Kalian pergi ke menu 3D model Klik Pilih sweep Nah Baru klik garis yang ini Yang arah pipanya ya Klik Nah Kemudian ok Seperti yang saya bilang tadi Line itu digunakan Untuk jalur pipanya ya guys Dari sini Kesini Kemudian kesini Kesini Ke bawah Kesini lagi ya guys Ini kan pipanya Belum berlubang Bagaimana caranya Membuat lubang Ya dilubangin Caranya gini guys Disini ada menu shield Kita klik Nah Kemudian Klik ini Lingkarannya Klik ini juga Bagaimana caranya Untuk mengatur Ketebalan Guys Disini ada tulisan Thickness Thickness itu artinya Ketebalan Disini kan 1 mm Berarti 1 mm itu Jarak Antara lingkaran besar Dan lingkaran kecil ya guys Saya Bandingkan sama yang ini Ini kan 1 mm Sedangkan Kalau 0,1 Nah Otomatis Ketebalan ininya Berbeda ya Karena 0,1 Sedangkan 0,5 Kayak gini guys 0,3 Nah 0,2 Kita oke Kalau sudah Struk Nah gini guys Ini sudah berbentuk pipa ya Kalian bisa Lihat ya Nah Mungkin sekian video dari saya Bila ada pertanyaan Silahkan berkomentar Jangan lupa tinggalkan Like Dan subscribe Bila konten ini Bermanfaat ya guys Terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali